Dengan adanya pernyataan Pak Tongam dari Instagramnya Itu membuat kita kaget semua ya teman-temannya Saya tahu perasaan Anda semua Halo saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semuanya Dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Semua sahabat-sahabat saya yang ada di VTuber, Youtuber Saya berharap teman-teman selalu sehat, kuat dan sukses dalam mengerjakan apapun Dimudahkan dengan apa yang teman-teman kerjakan Dibukakan pintu receki buat teman-teman semua Amen Kali ini saya menggunakan jas Teman-teman kembali, kenapa? Karena ini adalah hari yang luar biasa Yaitu saya menghargai kepada teman-teman saya semuanya Saudara-saudara saya, umat muslim Yang telah merayakan hari Raya Idul Fitri Kemenangan Hari Kemenangan Yaitu 1442 Hijriah Dan teman-teman Lewat hari yang bersejarah ini Teman-teman selalu dibukakan pintu receki Menang dalam berbagai macam Hal-hal yang buruk Yang tadinya sifat jadi Tidak suka memaafkan teman, jadi bisa memaafkan teman Intinya lebih baik lah daripada hari kemarin Dan juga hari ini bertepatan dengan hari kenaikan Isa Almasi atau Yesus Kristus Bagi Saudara-saudara saya yang beragama Kristen Ya Biarlah hari ini menjadi hari Spesial buat kita teman-teman Untuk Membuat hidup kita lebih baik Dan menginstroveksi diri kita Melihat diri kita ke dalam Apa yang kita sudah lakukan selama ini Oke baik teman-teman ya Kali ini saya akan menyampaikan Suatu informasi yang penting Buat sahabat-sahabat saya Rekan-rekan VTuber Yang berkaitan dengan judul saya Memang saya sudah pernah menyinggung juga Pada beberapa kali Beberapa video saya yang kemarin Tetapi hari ini saya mau tekankan Buat teman-teman semua Yaitu Kapan ketuk palunya VTube Artinya lampu Hijaunya VTube untuk on lagi Karena ini yang paling diharapkan Oleh rekan-rekan VTuber sekalian Nah Jadi gini teman-teman Dengan Adanya Pernyataan Pak Tongam Dari Instagramnya Itu membuat kita kaget Semua ya teman-teman ya Saya tahu perasaan Anda semua Saya tahu Ada yang kecewa Berbagai ekspresi lah Untuk para VTuber ini Tetapi Teman-teman perlu ketahui Dan harus pahami Bahwa Mungkin yang selama ini Teman-teman berpikir bahwa Semua itu tergantung SWI Itu tidak benar teman-teman Jadi jangan kita berpikiran sempit Bahwa Yang Salah satunya yang kita tunggu itu adalah SWI Jadi Dengan adanya Pernyataan Pak Tongam Di Instagramnya itu Memberikan kita Pemahaman bahwa Memang harus Ada beberapa langkah Yang harus kita lewati Perizinan itu Harus ada lembaga Ada beberapa lembaga Yang harus kita lewati Nah Semacam PSE Ya Yang kita sudah dapatkan Itu dari Kominfo Kemudian yang sekarang Itu adalah PMS Yang kita harus dapatkan Dari Kementerian Perdagangan Yang sekarang ini Sedang diurus teman-teman Tetapi Sekarang ini Di Kementerian Perdagangan sendiri Ada pergantian Eselon Ya Jadi ini yang harus kita hargai Kita harus pahami Saya tidak Tidak harus menjelaskan secara detail Kepada teman-teman semua Tetapi Minimal Teman-teman ada bayangan Dan teman-teman bisa mengerti Bahwa Setiap ada pergantian Misalnya Pejabat Yang tadinya Misalnya perizinan Atau Berkas kita yang sudah masuk Ketika ada pergantian Itu Harus dikaji ulang Ya Jadi kalau teman-teman Yang sering melakukan Atau biasanya berurusan dengan regulator Itu pasti memahami Jadi inilah yang Harus kita pahami teman-teman Supaya kita Tidak fanatik Dan Apa ya Tidak Seolah-olah ini Apa Ingin Cepat selesai Gitu Ya Karena ingat teman-teman Yang disampaikan oleh Pak Wilbar Dan manajemen bahwa Kita ingin semuanya ini Betul-betul Legal semuanya Dan ini menjadi satu bisnis Yang luar biasa Kita bisa Tidak ada beban Untuk menjalankan bisnis ini Teman-teman Ya Jadi Proses ini Sekali lagi Teman-teman Kita harus hargai Khususnya sekarang Ini yang ada Di Kemenda Ya Begitu semuanya Kita kantongi Dari Kementerian Perdagangan Maka Berkas-berkas itu Harus diserahkan Ke SWI Untuk memberikan Getuk Palu Ya Jadi Teman-teman Kalau Selama ini Anda berpikir bahwa Loh Kenapa sampai Tidak ada Sepertinya tidak ada pergerakan Ya Sepertinya tidak ada Yang dikerjakan oleh Manajemen dan Regulator Nah Apa yang disampaikan Pak Tongam itu Ya memang benar Kalau misalnya Selama ini kita Penasaran Saya pun penasaran Ya Pak Tongam Telah menjawab itu Artinya apa Pak Tongam tinggal Menunggu semua Berkas-berkas kita Semua perizinan Dari beberapa lembaga Terkait Ya Ketika sudah Clear semua Sudah semuanya Jadi lengkap Lalu diserahkan Kepada SWI Untuk memberikan Keputusan Dan Menentukan Dan memberikan Ketuk Palu Teman-teman Jadi seperti itu Supaya Teman-teman Di luar sana Jangan selalu Beranggapan bahwa Titik beratnya Sekarang ini Ada di SWI Tidak teman-teman Ya Cuma gini Kita harus menghargai Semua proses-proses Jangan terpancing Dengan Kata orang Yang tidak punya Kapasitas Di dalam menjelaskan Sabar teman-teman Ini terus berjalan Proses ini Terus berjalan Jangan ada Pikiran-pikiran negatif Harus kita belajar positif Teman-teman Semua untuk kebaikan kita Ya Saya pun pribadi Belajar untuk terus Berpikir positif Ya Yang namanya usaha Teman-teman Tidak ada yang Apa ya Tidak ada yang instan Semua butuh proses Saya pun mengharapkan Semuanya Baik dari manajemen Baik dari regulator Itu ada Solusi yang terbaik Ya Dan saya percaya juga SWI Itu adalah orang yang bijaksana Khususnya dalam hal ini Pak Tongam Saya melihat bahwa Pak Tongam pasti Apa ya Ingin semuanya jadi baik Demi untuk Kepentingan kita bersama-sama Teman-teman Kepentingan rakyat Indonesia Ya Jadi Teman-teman Khususnya saya juga Menyampaikan kepada teman-teman Mari kita Mengawal proses ini Dengan sebaik-baik mungkin Ya Jangan ada Kita Berperasangka buruk Terhadap Semua yang Berhubungan dengan ini Baik manajemen Baik regulator Ayo teman-teman Kita menunggu yang terbaik Kita berdoa Ya Jangan memperkerasuhasana teman-teman Khususnya rekan-rekan VTuber Kita tetap menghargai proses ini Ya Dan Buat Teman-teman yang juga Mungkin tidak senang dengan kami Saya mohon dengan sangat Mari kita saling menghargai Karena kita masing-masing punya pilihan Kami pun juga menghargai Anda Dan kami tidak Ingin terlalu jauh mengurusi kehidupan Anda Semuanya Dan kami pun harapkan sebaliknya Mari kita sama-sama Menjadi orang-orang yang cerdas Punya toleransi Khususnya kita sesama anak bangsa Apapun yang menjadi pilihan teman-teman kita Kita harus menghargai semuanya itu Itu yang saya mau sampaikan teman-teman ya Dan Barusan juga saya mengupload video saya Permintaan maaf saya kepada Semua golongan Yang melihat video saya Saya tidak pernah bermaksud sedikitpun untuk Apa ya Mencelah Siapapun Baik itu pribadi Maupun golongan Maupun pemerintah Regulator Tidak ada niat sekalipun Tetapi kalau apa yang saya lakukan Misalnya selama ini Adalah bentuk Ketidaktahuan saya Atau juga kalau misalnya Saya melakukan suatu parodi Adalah bentuk support saya kepada teman-teman VTuber Saya harapkan teman-teman mengerti Khususnya yang Yang tidak sependapat Tidak sepaham dengan kami Tolonglah kita saling menghargai Satu dengan yang lain Kita berubah Biarlah hari ini menjadi momen Untuk kita mengintropeksi diri masing-masing Kita melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat lagi Teman-teman ke depan Tidak usah kita saling mengurusi Urusan orang lain Supaya ada kedamaian diantara kita Dan barusan saja Yang tidak sepaham dengan saya Berkomentar pada video saya Bahwa hari ini minta maaf Besok berulah Selama ini pun saya gak pernah merasa berulah Teman-teman Saya melakukan semuanya ini adalah bentuk Menjaga komunitas Atau Menjaga rumah saya Sebagai seorang VTuber Kebetulan saya adalah seorang member VTuber Maka itulah yang saya lakukan Kan saya sudah mengatakan kepada teman-teman Bahwa ketika kita punya keluarga Ada orang yang akan mengganggu Pasti kita bereaksi Untuk menjaga keluarga kita Ya sama hal yang saya lakukan di VTuber Teman-teman Justru saya ingin menyampaikan kepada teman-teman Yang tidak sepaham dengan kami Ayo mari kita saling menghargai Kami melakukan ini Kami tidak pernah mengurusi Anda Mari kita sama-sama cerdas Dan kita membangun bangsa kita Sama-sama teman-teman Oke Saya Demah Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua Dan saya memberkati Anda semua Sukses